Halo guys, balik lagi di channel gue Edo Borne Setelah berapa lama gue gak bikin video? Satu minggu kemarin, lebih malah 10 kali Pokoknya kalau gue hitung-hitung gue udah gak bikin 3 kali Ya, karena gue ada kerjaan guys Jadi mau gak mau harus videonya ditengah dulu Ya, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja Masih pada mau nontonin video gue apa enggak, gue juga gak tau Tapi yang pasti gue akan tetap bikin Oke, sebelumnya video gue agak melenceng sepedahan lah Ya gitu-gitu deh Teknik perkayuannya gak dimunculin lagi Nah, yang sekarang balik lagi ke basic guys Gue mau bikin box buat sepeda Karena kebetulan dapet rejeki sepedanya lumayan banyak Gue mau bikinin box kabinet Kabinet buat sepeda lipat Sepeda, naik sepeda, sepeda apul, sepeda lipat Pedal lipat, ya pedal lipat Material yang gue gunakan Gue menggunakan FJL Ini gue suka banget sama FJL ini Dia sebesar triplek 1,22 x 2,44 1,20 x 2,40 Misalnya gitu Nah, karena ukurannya gede banget Jadi gue harus ubah dulu workshopnya Geser dulu table sawnya Kalau dilihat gak seperti biasanya kan Iya, gak apa-apa Jadi ada kayak Apa namanya Nuansa baru di workshop gue Pindahin dulu table sawnya digeser-geser Biar bisa motong Seukuran triplek Ternyata motong ukuran triplek Itu memang gede banget Jadi kalau ukuran workshop Kayak gue 5x5 Agak kurang Jadi gue biar gue nalin aja Biar semuanya Eh, biar bisa didorong sampai ke depan gitu loh Kebetulan Barang-barangnya juga banyak kan Ada benzel Jadi gue harus ngatur Sepresisi mungkin Biar FJLnya bisa dipotong dengan baik dan benar Enak guys Dia mirip triplek Udah lurus, udah rata Tinggal potong-potong aja Bikin yang sekarang juga gampang Gue ngukur Untuk ukuran sepeda lipat gue Yang Pikes ini Ukurannya hampir sama sama Brompton Jadi gue mau bikinnya Lebar kabinetnya itu 37 cm Terus Panjangnya dia 75 cm Sama tinggi boxnya itu 70 cm Untuk Bikin Dua box Gue memerlukan Satu lembar FJL Itu sisanya gak banyak Beneran ya Karena boxnya cuma yang cukup gede Jadi Untuk satu lembar itu Harganya 550-600 ribuan guys Di pasaran Gue pakenya yang FJL Yang Tipenya AC Grade-nya AC Ada lagi yang grade Di bawahnya Ada grade B Ada grade CD Itu lebih Lebih apa namanya Harganya lebih murah Nah Sekarang gue potongnya Manual Karena Gak bisa pake Meter saw gue Gue gak punya Meter sliding Jadi Gue ukur Manual aja Untuk Ngukur ketepatan Setiap Papan-papannya Kan Circle lo tuh Ada gapnya ya Kalau mau Di ukuran 70 cm Biasanya Gue ukur Di 60.1 mm Untuk mendapatkan Hasil yang Gak sempurna Tapi Mendekati Bedanya 1-2 mm lah Jadi Gue pake circle aja Gue tarik Eh gue tarik Gue ambil Papan lurus Jepit Pake spring clamp Akhirnya jadi deh Karena gue membutuhkan 70 x 72 cm Nah ukuran tepatnya 72 cm Kenapa Tapi kalau Ukuran pastinya Itu kalau boxnya Diukur 75 cm Gitu Tapi Untuk ukuran potongan gue 72 cm Kenapa gue potong 72 cm Karena Tebal FGL nya itu 1,5 1,5 Tambah 1,5 Kan 3 cm Nah Jadi gue gak ambil 75 cm 72 cm aja Biar semuanya Ukurannya jadi 75 cm Gue garisin dulu Biar Buat Naruh Skrup nya rata Papannya agak berat ya guys Ini Untuk Untuk Aplikasinya Untuk Perakitannya Gue tetap menggunakan Lem Abis di lem Abis itu gue skrup Soalnya cukup Apa ya Tebel Keras Wah Cakep sih ini papan Asli deh Gue suka banget nih Karena gue suka kayu lah ya Buat yang mau bikin Pakai triplex Juga bisa Bisa-bisa aja Cuman kalau triplex Kan ukurannya banji Kalau Lo beli yang 15 Mili Gitu Pasti gak 15 mili Pasti di bawah 15 mili Tapi untuk FGL yang kali ini Ukurannya gak banji guys Straight Normal Begitu diukur Gue ukur Gue ukur ketebalannya Pake Sigmat Beneran 15 mili Meter Nah Tadi abis ditanda-tandain Gue Pakein skrup Sebenernya yang keren sih ya Kalau dibikin ini Pake Dovetail Wah keren guys Iya bener Tuhan gue Ngejar waktu lah Gak apa-apa Abis Istri udah ngomel-ngomel Minta Bikinin tempat Bikinin tempat Buat sepedanya Selain digantung Jadi Tempat sepeda gue tuh Ada yang digantung Sama Kali ini karena Dilipatnya Bagus Gitu Lipatannya Bromton Bikinin boxnya Gue pikir kan Pertama kali Mau bikin Ah gampang Paling kecil Paling segini Segini Katanya kede juga Heee Oke Untuk nempelin kabinetnya Gue pake French clip guys French clip tuh yang Dipotong 45 derajat Jadi French clipnya Tinggal di Apa namanya Dipasang di tembok Terus Istilahnya Kabinetnya Jadi digantung Gitu ya Nah Seperti ya Kalau Memotong 45 derajat 5 derajat tuh Memang Agak Apalagi Dengan Reboso Yang Lear-nya Ke Sebelah kanan Harusnya sih Dia Diagonalnya Ke sebelah kiri Itu bagus Ya Kalau Reboso gue Mengesong Kerangan Kenapa Nggak Dari Dulu pesen Yang ke Mengesong ke kiri Yang mengesong ke kiri Biasanya Harganya Lebih mahal Ada Kalaupun Yang lebih murah Nggak Masuk Di spek gue Gitu Nah Tadi kan gue untuk Meringinnya Pakai Digital Tangle Ya Kali ini Gue balikin Blade-nya Itu Harus manual Dia harus pakai Siku 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 Yang untuk Ngukur mesin Yang Siku Gue pakai Maka aja Nggak ada ukuran Penting Nggak Ternyata Nah Potongan Belakangnya Yang buat French Clit itu Jangan dibuang dulu Ini gue tempel lagi Pakai Lakban kertas Biar apa Karena Kan French Clit-nya Harus ditaruh Di belakang boxnya Tuh Habis itu Kan mesti Gue Masangnya Kan Di-scrub Sama di-clamp Di-jeblet dulu Biar Sudut 45 derajat Nggak rusak Gue tempel lagi Tuh Ya kan Gue pasang French Clit-nya Disitu Di-dalem Wah Seru nih Bentar lagi Kelar nih Abis ini Kenapa gue suka Pakai FJL Papan ini Abis ini Soalnya gue Nggak pakai Finishing lagi Bener deh Cuman Potong Potong Amplas Abis itu gue Amplas Abis itu Pasang deh Soalnya Bentuknya Udah bagus Kayunya Udah oke Bersih Mulus Buuu Cakep dah Pokoknya Enak banget Emang sih Artinya lebih mahal Tapi ya kan Buat rumah sendiri Nggak apa-apa dong Dan bikin sendiri juga Kalau bikin Sama orang lain Pasti ada Biaya dan ongkosnya Kan Gue tinggal Amplas doang Amplas Dihilangkan Bekas-bekas lem Oh iya Satu lagi Untuk penggunakan Mesin Amplas Yang kayak gini Belt Sender Kalau bisa Itu harus Ngikutin serat kayunya Kalau nggak Gompel-gompel Karena Mentakan mesinnya Cukup Kuat Terus apalagi Pakai Amplas Yang ukurannya kasar Itu Kuat banget Gompel Gue nggak Pakai Mesin Belt Sender Karena habis pakai Belt Sender Harusnya lo pakai Mesin Amplas lagi Yang lainnya Entah orbital Atau Yang satu lagi Buat Ngalusin Dan Jangan lupa Kertas Amplasnya Juga Semakin Grid-nya Semakin Di atas Ya Biasanya gue Di 240 Kalau bisa di 720 Bapak-apak juga Kalau mau Kayaknya 240 Cukup lah Udah mulai halus Nah Enaknya kalau pakai Apa namanya Mesin Amplas Yang Kayak gini Belt Sender ini Biasanya kan Di ujung-ujungnya Lo harus nge-trim Biar nggak tajem Ini Amplas aja Kelihatan kan Udah mulai tidak tajem Sudut-sudutnya Tinggal pakai Belt Sender Enak banget Ngelurusin Antar join-nya Pakai Belt Sender Cepet lah Pokoknya Enak Cakep Udah deh Udah jadi Tinggal gue pasang French clit-nya Nah iya nih Pada saat gue Pasang French clit Kebetulan Kebalik guys Gue lupa Gara-gara pengen Buru-buru Nah itu dia tuh Kerja juga Nggak boleh buru-buru lah Santai aja Bukannya santai sih Maksudnya Yang pasti Tuh Udah gue pasang Salah ternyata Harus dibuka lagi Nah ini Kalau pakai French clit Masangnya Enak banget guys Kenapa Karena tinggal taro Dan itu rata Sama dinding Tuh gue pasang French clit-nya Ukurannya disamain Dengan Papan yang di atas Tinggal taro deh Nah Sudut 45 derajat Masuk Tuh Rapi Ini kan Cakep kan Taro deh Sepedanya disitu Nah Gue bikin dua Satu buat sepeda gue Satu lagi buat Sepeda istri gue Bentar gue ngomongin dulu Nah Jadinya kayak gitu Kabinetnya Kan Lucu kan guys Cakep Itu ada yang digantung Ada yang dimasukin kabinet deh Wah Pokoknya salah Itu aja kalinya nih Video gue ya guys Semoga bermanfaat Siapa tau kalian yang punya sepeda lipat Mau dipakai kabinet Ya kayak gitu Oke Kita ketemu lagi di video berikutnya Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena Kalian tidak sendirian Bye bye